Halo Sobat, balik lagi bareng kita di Magenta Health Sering banget pas cukuran terasa sakit Ternyata hal itu gak hanya dari alat pemotongnya aja loh Sobat Tapi juga berasal dari pori-pori kulit yang terlalu kecil Maka dari itu supaya gak kerasa sakit nih pas cukuran Kalian harus memperhatikan kedua sebab itu Nah untuk memperhatikan alat cukur memang mudah Tapi gimana cara buat pori-pori di kulit kita biar jadi lebih besar? Penasaran gimana caranya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut cukuran jadi aman Inilah cara membesarkan pori-pori wajah pada pria Versi dari Magenta Health Pakai produk pembersih Cara yang pertama pastinya kalian udah pada tau semua kan Sobat? Yap sebenar banget Apalagi kalau bukan pakai produk pembersih Nah siapa nih yang belum tau ternyata selain membersihkan produk pembersih seperti sabun cuci muka Sabun mandi dan sejenisnya juga bisa loh untuk memperbesar pori-pori di wajah kita Maka dari itu menggunakan produk pembersih untuk membersihkan itu sangatlah ampuh Karena pori-pori kita yang dibuka olehnya Sehingga bisa membersihkan sampai ke bagian yang terdalam sekalipun Ya hanya itu saja dengan menggunakan produk pembersih sebelum cukuran Bisa juga untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan Nah dengan begitu kalian gak perlu khawatir saat mau cukuran Kan udah terjamin aman Namun sebelum videonya semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Membilas dengan air hangat Selain menggunakan produk pembersih Kalian juga bisa nih coba cara yang satu ini Yups dengan membilasnya pakai air hangat Gimana? Pasti udah pada tau ya Keampuhannya dalam hal ngebuka pori-pori Bahkan saking ampuhnya cara yang satu ini sering banget dilakuin buat mereka Yang pengen ngilangin komedo yang ada di wajah Selain itu ada juga nih sebagian orang yang menggunakan cara ini sebelum mau cukuran Pasalnya mereka percaya menggunakan cara ini sebelum cukuran itu Bisa mengurangi rasa sakit yang ditimbulkannya Gak hanya itu saja mereka juga percaya Menggunakan cara yang satu ini bisa mempermudah saat mau cukuran Jadi gimana? Pengen coba cara yang satu ini sobat? Menguapi wajah Sama halnya dengan membilas pakai air hangat Menguapi bagian yang pengen dicukur juga jadi cara yang ampuh Untuk mengurangi rasa sakit saat kalian cukuran loh Pasalnya cara ini terbukti ampuh dalam hal memperbesar pori-pori di tubuh kita Caranya pun sangat mudah sobat cukup siapkan baskom yang udah diberi air hangat Kemudian tinggal taruh saja bagian tubuh kalian yang mau kalian cukur Gak hanya itu saja jika kalian punya lemon balm, chamomile dan juga lavender Kalian bisa nih menambahkannya Lah emang kenapa? Soalnya dengan menambahkan salah satu dari ketiga bahan tadi Bisa memaksimalkan pori-pori kalian jadi besar Jadi jangan lupa lakukan hal ini sebelum melakukan cukuran ya sobat Menggunakan produk salicylic acid Selain menggunakan produk pembersih, membilas dengan air hangat dan juga menguapi Ternyata menggunakan produk dengan kandungan salicylic acid di dalamnya juga bisa Untuk memperbesar pori-pori sobat Ya yang sudah kalian ketahui juga kandungan salicylic acid ini punya fungsi untuk memperbesar pori-pori Bahkan The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology juga udah menjelaskan Kandungan salicylic acid ini bisa menembus jauh ke dalam pori-pori Maka dari itu produk yang mengandung salicylic acid ini sangatlah ampuh untuk membersihkan muka Dari berbagai kotoran yang ada Produk dengan kandungan salicylic acid ini juga udah banyak ditemukan di berbagai skincare Nah buat yang punya cukurannya aman bisa nih oleskan produk yang mengandung salicylic acid ke wajah kalian Cukuran aman hati pun senang Cuka Apple Gak hanya keempat cara itu aja loh sobat yang bisa bikin pori-pori di kulit kita jadi membesar Tapi menggunakan cuka Apple juga bisa nih Soalnya cuka Apple ini memiliki kandungan yang sangat beragam Bahkan hampir semua kandungan itu bermanfaat untuk kesehatan kulit kalian Salah satunya yaitu dengan dimanfaatkan sebagai toner yang bisa membuka pori-pori di wajah kalian Tapi sebelum menggunakannya bilas dulu bagian tubuh kalian yang mau dicukur dengan menggunakan air hangat ya Setelah itu baru oleskan cuka Apple di bagian tubuh tersebut Tunggu sampai kering dan lihat pori-pori kalian sudah terbuka selebar-lebarnya Gimana sobat? Cara yang mana nih yang bakal kalian coba biar gak kesakitan pas lagi cukuran? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami sekali lagi hari membangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya